Dipantau Dijen Pajak, Ustaz Solmet sesumbar klaim selalu taat bayar, sentil tukang nyinyir. Seperti diketahui, belakangan rumah baru yang dibangun Ustaz Solmet dan April Jasmine menyita perhatian publik. Bahkan digadang-gadang rumah mewah bak istana tersebut mencapai 80 miliar rupiah. Hal inilah yang membuat publik bertanya-tanya hingga mendesak pihak Dijen Pajak untuk mengaudit kekayaan suami April Jasmine tersebut. Seperti yang terlihat baru-baru ini, akun Dijen Pajak turut mengomentari postingan penampakan rumah mewah Ustaz Solmet. Akun Dijen Pajak bak menyinggung soal kekayaan Ustaz Solmet dan April Jasmine hingga harus dipantau. Memantau orang kaya, tulis Dijen Pajak dalam komentarnya. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar. Alih-alih ketar-ketir dipantau pihak Dijen Pajak, Ustaz Solmet ternyata tampak santai menanggapi hal tersebut. Melalui Instagram, pemilik nama Saleh Mahmud Munawir tersebut justru patuh pembayaran pajak. Dalam unggahannya, Ustaz Solmet menyertakan tangkap layar pemberitaan salah satu media online yang menuliskan kedatangannya ke KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk II untuk membayar pajak pada Juli 2022. Pajak membantu pembangunan bangsa dan kesejahteraan rakyat, tulis Ustaz Solmet dalam unggahannya pada Minggu, 28 Januari 2024. Suami April Jasmine ini mengklaim dirinya selalu taat membayar pajak. Di sisi lain, ia juga menyentir netizen yang nyinyir akan kekayaannya. Warganet yang nyinyir itu di tudingnya tak pernah bayar pajak. Insya Allah saya taat bayar zakat dan pajak pak, lanjut Ustaz Solmet sambil menandai akun Dijen Pajakri. Pantau terus pak, wajib pajak di Indonesia. Khususnya itu akun netizen yang suka nanyain pajak orang lain, jangan-jangan dia gak pernah bayar pajak, pak, sesumbarnya. Tolong dicek itu pak NPWP akun YG suka nanyain tentang pajak orang lain, jangan-jangan seumur hidupnya gak pernah lapor SPT dan bayar pajak pula itu pak, gasin untuk Indonesia YG lebih baik, sambungnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.